hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan gue Daudalapan channel kali ini gue berkesempatan lagi untuk nge-review laptop merek HP teman-teman dan kebetulan lagi laptop ini pesanan dari customer Dua Computech Oke teman-teman jadi kita lanjut aja gue samper banget untuk nge-review dan unboxing ini temen-temen apalagi pakai Ryzen Oke setelah beli laptop ini gue sedikit kaget dengan harga 7 jutaan ini dapetnya cuman tas seperti ini guys jadi sama kayak waktu laptop yang 4 jutaan merek HP yang sebelumnya gue review tapi enggak apa-apa ya Oke juga Oke kita langsung aja untuk ke boxnya ya di depan tampak depan sama seperti kemarin tiponya HP doang atas kosong kemudian sebelah kanan ini kalian bisa lihat sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen generasi ketiga guys dengan APU dan GPU Radeon 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 Vega Vega 8 dan sudah SSD teman-teman tipe NVMe lagi 512 gede banget dan untuk RAM nya sudah 8GB DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz Oke kemudian sebelah kiri ya sama ini hanya kode QR ya nggak penting hehehe penting kemudian tampak belakang ya begini aja sama Oke saatnya kita bongkar guys nah ini ini yang kemarin Naruto lempar jadi pisau dapur Oke ini dia ada setup instruksi untuk menuju pemakaian dan ada apa aja nih Oh sama teman-teman ada charger dan laptopnya nggak ada yang lain Oke kita keluarin kan dulu untuk sargernya ya Aduh satu story Oke kosong nggak ada apa-apa Oke yang pertama kita lihat dulu untuk chargernya guys Oke disini kalian bisa lihat sama-sama untuk kapasitasnya 45 Watt guys jadi sama seperti kemarin yang laptopnya sebelumnya HP yang interseleron sudah pasti dia sudah bisa fast charging ya Oke biasa aja jadi kita lanjut ke laptopnya langsung Oke teman-teman ini dia gue nggak sabar banget untuk lihat jeroannya speknya tapi ini keluarin dulu ya lupa Oke teman-teman jadi kita bisa lihat dari sini tampaknya sama banget seperti laptop Intel seluruhnya sebelumnya merek HP dia nggak ada ciri khas yang berbeda masih sama menggunakan lambang HP dengan Chrome ciri khas Chrome jadi bisa ngaca ya dan warna silver guys untuk body keseluruhannya ini tampak keren dan juga tipisnya juga aku bisa dibilang mirip-mirip Macbook ya oke untuk sebelah kanan ada apa aja yaitu ya sama guys mirip banget kayak kemarin ini tak ada beda ya oke ada di sini aja udah sebelahnya ada apa LAN port kemudian ada port HDMI dan sebelahnya sudah ada dua port USB 3.1 yang kecepatannya sudah tidak perlu dilakukan lagi dan sebelahnya ada audio jack 3 mili guys sama seperti kemarin tanpa disk drive ya atau optical drive jadi ya wajar aja sih untuk zaman sekarang ya jarang pakai disk semuanya serba digital ya jadi nggak masalah sih semuanya oke kemudian sebelah kiri guys ada satu port USB 3.1 yang sudah bertaip C ini tipe transfer media jaman now guys Hai kemudian sebelahnya ada slot untuk membaca micro SD dan sebelahnya lagi ada lampu indikator Oke kemudian di bagian belakang ada ya sama sih hanya tempat tempelan gambar USB center terus ada gambar Windows dan yang terpenting itu ada ventilasi luang ventilasi ya Oke teman-teman sepertinya itu aja sekarang kita langsung ke bagian dalamnya jendeng sama hehehe tapi bagus guys mantep banget mantep-mantep Oke seperti yang kalian lihat ya ini mirip banget seperti laptop HP yang keluaran zaman now guys tapi keren guys kemudian untuk di bagian atas monitor dia ada sudah ada webcam dengan Crystal Eye jadi hasil kameranya mantep di bawah layar hanya ada tulisan merk HP Oke ini dia guys ini sudah pakai Ryzen 5 generasi ketiga dengan APU Radeon V8 sudah pasti kenceng guys Oke sebelahnya mousepadnya ciri khas ya seperti ini tapi enak banget nih kalau dipegang baru berasa guys ya di atas ini ada lubang speaker dan sayangnya guys untuk ini tidak ada LED untuk keyboardnya memang disayangkan sih Oke guys sepertinya itu aja untuk tampak laptopnya kemudian gue mau ngetes untuk loading saat menyalakan sampai masuk booting Windows nya guys kita hitung sama-sama ya 12345 oh ya oke mantap oke mantap sebenarnya enggak sampai lima detik guys dia sudah masuk ke Windows ini berkat SSD NVMe teman-teman dengan speednya sudah 13.000 mungkin guys ya megabyte per second itu juga mantep banget mantep banget jadi enggak akan ada kendala untuk masalah speed guys Oke ya sudah masuk di desktop kalian bisa lihat di sini untuk layarnya sekarang dia sudah pakai IPS LED dengan screen to body ratio sekitar 93% ya jadi leluasa banget white banget jika kalian pandang langsung ya oke teman-teman seperti yang gue bilang di awal tadi laptop ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing meski dengan model dan tampak body yang sama dengan laptop merek HP jaman sekarang tapi tidak mengurangi nuansa elegan dari laptop ini guys dengan ketebalan hampir 15 cm dan bobot yang hanya satu setengah kilogram ini bisa jadi laptop dengan mobilitas tinggi guys apalagi laptop ini sudah ditenagai dengan prosesor super speed dari AMD Ryzen 5 3510 dengan speed boot booster maximal sampai 3,7 GHz untuk 8 threadnya guys ditambah lagi dengan dipadukannya dengan VGA Radeon VGA 8 laptop ini jadi powerful dalam hal kinerja ataupun gaming guys apalagi SSD nya sudah ada tipe NVMe dan berkapasitas 512GB guys oke teman-teman sepertinya itu aja yang bisa gue review dari laptop ini membeli gue lumayan guys untuk ukuran 7 jutaan sudah menggunakan Ryzen SSD dan juga sudah ada VGA Radeon nya oke guys sekian dulu video review laptop 14s menggunakan Ryzen 3510 ini dari gue dari 8 channel mohon maaf jika ada kesalahan untuk kekurangan sampai ketemu di next video salam gamer for life saya udah lupa di channel goodbye